Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Hari ini di tanggal 3 September, buat kalian yang ngincar skin collector, hari ini akan release Grand Collection. Skin collector terbarunya itu adalah Atlas. Sebenernya, gue nggak begitu mengikuti tips hemat untuk Grand Collection ya, tapi disini coba gue bikinin yang sebenarnya juga, ini tips hematnya selalu sama seperti di event Grand Collection sebelum-sebelumnya. Mungkin ada sedikit tambahan yang bisa gue jelasin ke kalian, siapa tahu ini bermanfaat ya. Dan kenapa disini gue mau bikin tips hemat? Karena sepertinya untuk yang Grand Collection ini lebih spesial daripada yang sebelumnya. Bukan karena skin collector Atlas. Gue yakin mungkin 80% ke atas kalian ngincar yang skin collector lainnya. Dalam hal ini adalah skin collector link. Karena ini cukup jarang di-resell oleh Moondoon, jadi ketika di-resell, gue yakin banyak yang memanfaatkan untuk dapetin skin link collector-nya. Nah, disini gue akan jelasin ke kalian, kira-kira kalau menggunakan tips hemat itu butuh berapa diamon, dan perbandingannya bagaimana kalau misalnya tanpa tips hemat. Dan disini kalau gue cek, memang prediksinya itu setengah harga ya, bahkan bisa lebih murah sedikit guys. Jadi dulu selanjutnya kita mulai. Let's go. Sebenernya Grand Collection itu akan semakin murah kalau kalian memiliki banyak Crystal of Aurora ya, atau COA. Cuman buat kalian yang nggak punya COA dan mungkin kurang, kalian tetap butuh tambahan yang namanya diamon. Nah, disini kalian bisa langsung top up di Fanstore ya. Ini udah gue rekomendasiin dari dulu-dulu ya. Jadi langsung aja kalian cek link-nya di deskripsi untuk menuju ke web-nya Fanstore, karena harganya juga murah dan banyak promonya. Tinggal masukkan ID dan server mobile engine kalian, lalu kalian pilih mau top up yang mana nih. Disini ada pilihannya untuk diamon yang biasa, ataupun bagi diamon paste, dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Kemudian untuk metode pembayarannya juga lengkap banget ya. Bahkan disini kalian yang mau bayar pakai pulsa, itu juga bisa di Fanstore. Kalian juga bisa pakai kode promonya FeinX Angga untuk dapetin potongan harga lagi. Yang mana kode ini berlaku untuk diamon yang tanpa promo. Jadi langsung aja kalian menuju ke Fanstore, link-nya di deskripsi. Jadi langsung aja kita mulai. Disini hari ini, di tanggal 3 September, jam 3 sore ya. Konten ini akan di-upload sebelum jam 3. Jadi supaya kalian bisa ancang-ancang dari sekarang ya, nanti akan release event seperti ini. Grand Collection, ada pun untuk skin utamanya, atau price pool utamanya, itu adalah Atlas guys. Entah mengapa ya, yang Atlas mungkin tidak banyak yang suka, atau mungkin kalian tetap mau ngincari yang Atlas, juga nggak apa-apa sih, silahkan. Soalnya memang untuk yang Grand Collection ini, ada skin link collector, yang mana ini popular, popularitasnya lebih banyak ya, ketimbang Atlas, atau bahkan Vexana. Tapi buat kalian yang nggak suka dengan link, ya bisa opsionalnya ambil yang Vexana, ataupun yang Atlas. Kemudian disini ada price pool lainnya, ada skin spesial, lalu ada skin elite, kemudian ada skin basic, lalu ada hadiah super 5, dan hadiah super 6. Nah, jadi tips pertama dari gue, supaya kalian bisa lebih memaksimalkan lagi tips hematnya itu, ya tentu saja ini akan lebih murah, kalau kalian sudah memiliki banyak skin. Jadi contoh, disini kan ada yang namanya hadiah skin spesial, skin elite, dan skin basic. disarankan nanti kalian pilih yang sudah dimiliki, nanti akan duplikat, yang mana duplikat tersebut akan di-converse menjadi token, dan token tersebut bisa kita pakai untuk gacha. Jadi seperti itu, kalian ambil skin basic yang sudah dimiliki, skin elite yang sudah dimiliki, dan juga skin spesial yang sudah dimiliki. Karena disini ada keterangan ya, di nomor ke-11. Nah, untuk skin basic, itu ketika kalian memilih yang sudah dimiliki, atau duplikat, itu akan di-converse menjadi 50 token. Sedangkan untuk yang skin elite, akan di-converse menjadi 100 token. Lalu untuk yang skin spesial, di-converse menjadi 200 token. Ini lumayan untuk menghemat lagi, makanya gue bilang, pilih skin yang duplikat, kecuali akun kalian akun baru ya, jadi belum memiliki banyak skin ya, silahkan kalian ambil sesuka kalian lah. Kemudian tips berikutnya adalah, ya ini akan lebih hemat lagi, kalau kalian memiliki banyak Crystal of Aurora. Karena ya seperti yang kita ketahui, Grand Collection bisa gacha menggunakan COA ya, jadi selain diamond ya, pilihannya bisa pakai Crystal of Aurora. Misalnya disini kalian punya 2000 Crystal of Aurora, ya nanti kalian tinggal nambahin aja untuk diamondnya, ini akan lebih hemat lagi. Jadi sekarang kita coba masuk ke tabelnya ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, sebenarnya secara konsep ini sama, dan selalu seperti ini, untuk event Grand Collection, untuk tips hematnya ya. Jadi dimulai dari hari pertama, langsung kalian lakukan 16 kali draw, nanti akan membutuhkan total diamond itu 1355. Disini sudah ada keterangannya untuk total diamond, kemudian total draw-nya, yang mana total draw-nya itu ada di angka 36 kali draw. Dan sebenarnya juga, ini kalau misalnya kalian hoki ya, itu nggak butuh sampai 36 kali draw, bisa aja di draw tertentu, kalian bisa langsung dapetin skin collector-nya. Jadi dapat disimpulkan, kalau tips hemat ini adalah tips hemat yang menggunakan atau memilih angka paling mahalnya. Yang artinya, kalian bisa lebih murah lagi, kalau kalian hoki dan mendapatkan di draw yang tertentu, yang tadi sudah gue jelasin. Nah, disini, kalau kita cek ya, sebenarnya sesimpel ya, di hari pertama itu kalian cukup 16 kali draw, kemudian di hari berikutnya cukup draw diskon harian aja guys. Nanti totalnya akan mencapai 36 kali draw, atau kalau di tanggal, itu nanti di tanggal 23 September, itu harusnya sudah cukup ya. Nah, disini totalnya itu, jika dikurangi token ya, sebanyak 465, itu totalnya adalah 3.315. Dan kalau kalian memilih skin duplicate yang tadi gue jelaskan, ya, 3 skin duplicate itu senilai pengurangan sebesar 350 token. Jadi artinya, itu cukup hanya 2.965 diamond saja, atau crystal of aurora, sudah bisa dapetin skin collector link, ataupun yang speksana, ataupun yang atlas. Tinggal disesuaikan dengan keinginan kalian. Memang ini tips hemat grand collection itu, tidak bisa terlalu murah ya, bahkan sampai 1000 diamond atau 2000 diamond, ini susah banget, karena ya, selalu seperti ini guys, jadi nggak bisa diakalin, apalagi menggunakan weekly diamond paste. Ya, bisa aja sih, kalau pakai weekly diamond paste, tapi harus nabung dari jauh-jauh hari, nggak bisa dadakan seperti ini. Ya sudah, berarti tinggal kalian hitung sendiri aja, kalian punya berapa crystal of aurora. Misalnya kalian punya 2000 crystal of aurora, ya sudah, berarti tinggal nambahin sekitar 965 diamond saja, untuk mendapatkan skin collector, dengan catatan kalian ambil yang duplikat skin ya. Jadi tinggal dikurangi aja dari crystal of aurora kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya sama sekali crystal of aurora, ya harus pakai diamond, dan perlu informasi ya, bahwa ini sebenarnya sudah setengah harga. Mengingat, harga skin collector di grand collection itu, kalau tanpa tips hemat, itu akan menyentuh 6.000 diamond sampai maksimal, kalau apes banget, itu bisa 6.500 diamond. Sedangkan kalau pakai tips hemat, ya kalian bisa lihat guys ya, bahkan di angka 2.965. Jadi bisa dibilang ini setengah harga. Jadi memang kalau saran dari gue sih, kalian bisa jalanin tips hemat ini, kalau memiliki tambahan crystal of aurora. Kalau tidak, ya butuhnya bisa sampai diamond pure, itu 2.965 paling murahnya. Ya, bisa lebih murah lagi, kalau kalian hoki di draw tertentu. BTW, mumpung ingat ya, sebelum gue akhiri videonya, kita lanjut bahas tentang jawaban quiz hari ini. Di tanggal 3 September, jawabannya yaitu smartphone ya, yaitu yang paling bawah guys, buat kalian yang mengikuti event MPL, untuk dapetin skin gratis ataupun HP. Jadi jawabannya yang paling bawah. Ini selalu gue update di Instagram story gue ya, jadi buat kalian yang punya Instagram, bisa cek di IG story gue. Atau buat yang nggak punya Instagram, ya bisa cek di setiap hari konten gue, biasanya gue ingetin. Tapi kalau lupa, ya bisa langsung ke Instagram gue aja. Hari ini mumpung inget nih, gue ingetin. Di sini kalau gue cek nih, HP-nya ada lagi nih guys, tuh. Ada HP lagi, jadi buat kalian bisa langsung ikutan flash sale. Flash sale-nya dimulai, kapan ini? BTW, di sini gue udah bisa dapetin skin ini nih guys, skin epic. Cuman kalau HP gue belum dapet sih, karena coin gue sendiri masih belum cukup ya. 4 hari lagi, berarti di setiap hari Sabtu ya? Iya ya, mungkin harusnya nanti di hari Sabtu, jamnya itu kalau gue nggak salah di jam 2 guys, jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi HP-nya sudah di restock lagi, siap-siap kalian bisa diincer nanti ketika muncul di flash sale ya. Yaudah, jadi itu aja ya, mungkin sedikit banyak yang bisa gue sampaikan terkait soal konten kali ini. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi thank you udah nonton dari awal sampai akhir, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Thank you. Bye.